Oke, jadi saya lagi main Mobile Legends di layar TV menggunakan kabel HDMI HP yang saya gunakan ini adalah Poco X3 Pro Dimana HP ini tidak support MHL Kok bisa sih HP yang gak support MHL dihubungkan ke TV menggunakan kabel HDMI? Pengen tau rahasianya? Tonton video ini sampai selesai Halo guys, balik lagi di channel KD Gadget Di video kali ini saya mau mereview PX-MHA-130 Ini adalah kabel untuk mirroring dari HP ke TV khusus untuk HP yang tidak support MHL Kebanyakan HP Android itu gak support MHL Jadi kita gak bisa sembarangan pakai kabel HDMI untuk mirroring Nah, solusinya adalah menggunakan alat semacam ini PX-MHA-130 ini harganya 200 ribuan Bisa dibeli di online marketplace Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video ini Di paket penjualannya kita dapat unit alatnya dan sebuah buku panduan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Untuk kabelnya sendiri dia sudah menggunakan kabel dengan tipe braided Jadi harusnya lebih awet dari kabel biasa Build quality alat ini cukup bagus, gak kelihatan kayak barang murahan Kemudian untuk pemasangannya sangat mudah Pertama, kabel USB untuk power kita colokkan ke charger HP Atau kalau TV-nya ada port USB-nya bisa langsung dicolokkan ke TV Kemudian kita colokkan HDMI-nya ke TV Di sini saya gunakan kabel HDMI extension Tujuannya supaya gak usah nyolokin ke belakang TV Kemudian pindahkan input DTV ke input HDMI Nanti akan muncul tampilan kayak gini Lalu kita colokkan kabel USB-nya ke HP Kita akan diminta untuk install aplikasi namanya Mirroring Aplikasi ini bisa didownload di Google Play Store Dengan aplikasi inilah kita bisa menghubungkan HP ke TV Aplikasi ini butuh permission display over other apps Atau bahasa Indonesia-nya tampilkan di atas aplikasi lain Pilihan ini wajib kita aktifkan Kemudian cabut kabel USB-nya lalu colokkan lagi Kemudian cabut kabel USB-nya lalu colokkan lagi Akan ada pop-up, kita pilih OK Lalu pilih Start Now Bisa dilihat tampilan HP-nya muncul di TV Dan tampilannya ini gak ada lag sama sekali Dan juga gak patah-patah Kemudian untuk suara atau audionya Audionya itu ada di TV-nya bukan di HP Untuk audionya ini koneksinya menggunakan Bluetooth Nama Bluetooth-nya Mira Audio Keunggulan mirroring dengan kabel itu adalah Tampilannya gak nge-lag dan gak patah-patah Cocok banget untuk dipake main game dan nonton YouTube Secara gak langsung dengan alat ini Kita bisa mengubah TV biasa menjadi Smart TV Kemudian untuk kelemahannya Karena audionya menggunakan Bluetooth Jadi audionya ini agak sedikit delay Delay-nya ini terasa banget waktu dipake main game Terutama game musik Contohnya di game Real Drum Selain itu di game Mobile Legends Waktu kita mulai sebuah match Game-nya bakal ngingetin kita Kalau Bluetooth-nya ini bisa bikin game-nya jadi nge-lag Selain masalah audionya yang delay Masalah lainnya adalah Kalau kita buka Netflix Khususnya Netflix yang paket ponsel Layar di TV-nya jadi hitam Tapi ini bukan salah alatnya Soalnya memang Netflix paket ponsel itu Gak bisa digunakan untuk casting atau mirroring Jadi kalau mau nonton Netflix Minimal harus paket basic Nah kalau bisa saya simpulkan PX-MHA-130 ini kelebihannya adalah Proses settingnya yang gak ribet Sangat mudah untuk dilakukan Cocok untuk pemula Kalau dibandingkan dengan alat sejenis Yang dulu pernah saya review Kabel PX ini jauh lebih mudah Pemasangannya Kemudian build quality-nya juga lebih bagus Soalnya PX-MHA-130 ini sudah menggunakan kabel Dengan tipe braided Tapi sayangnya alat ini punya kelemahan Di bagian audionya yang kadang suka delay Sebetulnya kalau cuma untuk nonton YouTube dan Netflix Delay di audionya ini gak begitu terasa Tapi begitu dipakai main game Apalagi game kompetitif semacam PUBG atau Mobile Legends Delay di audionya ini lumayan terasa Jadi itu dia tadi kelebihan dan kelemahan dari PX-MHA-130 Menurut saya PX-MHA-130 ini layak untuk dibeli Kalau kalian gak masalah dengan kelemahan alat ini Kalau dibandingkan dengan mirroring menggunakan wireless Hasilnya jelas lebih bagus mirroring dengan kabel Soalnya mirroring dengan kabel ini Setidaknya dari segi tampilan Dia gak nge-lag dan gak patah-patah Nah buat kalian yang minat untuk membeli PX-MHA-130 Bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini Oke segitu aja video kita kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget Kita ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget